Pemirsa debit air sungai Bengawan Solo yang mengalir di wilayah Tuban, Jawa Timur terus meningkat dan berstatus siaga dua atau siaga hijau. Kondisi ini membuat warga waswa sebab tanggul sungai yang ada di desa Sembung, Renjok, kejamatan Pelumpang, Longsor, dan Retak. Sejak dua hari terakhir, debit air sungai Bengawan Solo yang mengalir di wilayah Tuban, Jawa Timur terus meningkat. Peningkatan debit air karena tingginya intensitas hujan di daerah hulu sungai mulai dari Wonogiri, Karanganyar, Seragen, Ngawi, Blora, hingga Bojonegoro. Kini sungai Bengawan Solo berstatus siaga dua atau siaga hijau. Kondisi ini membuat warga di sekitar tanggul Bengawan Solo yang berada di desa Sembung, Renjok, kejamatan Pelumpang, Waswas. Pasalnya tanggul sungai yang berada di wilayah tersebut mengalami longsor dan retak. Pompa irigasi milik warga juga terendam hingga tidak dapat beroperasi. Saat ini sudah ada penurunan, penurunan tanah tanggul sekitar 80 cm, variatif memang dengan panjar sekitar 60 meter. Dan ini kalau belum ada penanganan darurat kembali, kami khawatirkan karena saat ini sedang musim hujan sedang tinggi, khawatir dengan debit air yang semakin meningkat, ini semakin mengkhawatirkan kondisi yang nunggul di kemudian hari. Kini warga harus berjaga secara bergantian di sekitar tanggul untuk mengantisipasi luapan air sungai. Diharapkan dengan kesiap siagaan dan langkah antisipasi secara dini yang dilakukan warga bisa mengurangi resiko kerugian dari kemungkinan banjir akibat dampak luapan sungai Bengawan Solo. Kusni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur